Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ano di channel youtube pusatnya cara-cara tutorial android. Oke teman-teman, untuk di video kali ini, saya mau share lagi kepada teman-teman tutorial gimana caranya pembayaran Shopee Payletter beli sekarang bayar nanti lebih awal. Nah, buat teman-teman yang mau tau tutorialnya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan info dan tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Oke, berikut ini adalah panduan lengkap cara bayar tagihan Shopee Payletter agar tidak kena denda dan tidak mendapatkan saksi. Oke, untuk langkah pertama, silakan teman-teman login di aplikasi Shopee-nya. Lalu, pilih profil saya. Kemudian, klik Shopee Payletter. Selanjutnya, buka menu tagihan saya, itu juga kalau sudah muncul tagihannya. Nah, kalau tagihan Shopee Payletter milik saya itu bakal muncul pada tanggal 15 setiap bulannya. Dan, tekan jumlah yang harus dibayar jika teman-teman akan bayar sebelum jatuh tempo. Nah, disini saya akan praktekkan cara bayar tagihan Shopee Payletter beli sekarang bayar nanti sebelum jatuh tempo. Jadi, klik aja jumlah yang harus dibayar. Terus, klik tagihan bulan depan. Terus, klik bayar lebih dahulu atau bayar sekarang. Selanjutnya, pilih metode pembayaran. Terus, pilih transfer bank virtual account. Teman-teman, disini bisa bayar pihak Sibeng, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Permata, dan Bank lainnya. Oke, disini saya mau bayar lewat Bank BRI, dicek otomatis. Terus, klik konfirmasi. Selanjutnya, klik bayar sekarang. Selanjutnya, salin kode bayar virtual account dan klik OK. Nah, setelah mendapatkan kode bayar berupa nomor virtual account, pengguna dapat melanjutkan transaksi melalui aplikasi BRI Mobile atau di mesin ATM BRI. Oke, selanjutnya kita keluar saja dari aplikasi Shopee-nya ya. Oke, langkah pertama, silakan teman-teman login pada aplikasi BRI Mo. klik login, lalu masukkan username dan ID teman-teman ya. Kemudian, klik menu berupa. Setelah itu, klik pembayaran baru. Lalu, pas tekan nomor yang tadi sudah disalin. klik lanjutkan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Jika sudah tampil detail tagihan pada detail tagihan, akan menampilkan halaman meli jumlah total tagihannya. Setelah itu, tekan bayar. Selanjutnya, tekan bayar. Selanjutnya, masukkan pin ATM-nya. Dan, alhamdulillah, transaksi pembayaran tagihan Shopee Payletter beli sekarang bayar nanti lewat BRI Mo telah berhasil. Kalau sudah begini, klik OK aja ya. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara pembayaran Shopee Payletter beli sekarang bayar nanti lebih awal. Semoga dapat membantu teman-teman dalam pembayaran Shopee Payletter secara online. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pembayaran Shopee Payletter beli sekarang bayar nanti, silakan tinggalkan komentar teman-teman di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya.